hai hai selamat sore ketemu lagi bersama amatir breaker yang belum subscribe subscribe dulu like share and comment banyak viewer cuman lihat saja tanpa pencet tombol rugi kenapa Anda akan dapat ilmu apa-apa ketika cuman hanya melihat tanpa mempraktekan Oke kita lihat di sini ada beberapa anten jenis yang sama ini saya lagi menggarap pesanannya yang belum saya coresin ini bahan dasarnya telek V2R lokal layuannya ini bahan dasarnya bagus guys V2R minta setting di kepala satu kita coba lihat settingnya kita coba buat recek-recek yang guys ya oke Hai langsung saja hai 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 nasar guys kita lihat matnya aja sepi kita dilihat karena mat ini di mat di empat adi 100 kita coba kita lihat di atas sampai tengah Hai di tiga ratus matching guys power kalibrasi bagus power lima word matchingnya matchingnya ini guys luar biasa nih guys kita lihat langsung kepadu waya Hai kepala lampadru yang penasaran rakit Yusotek kepala empat enggak met-met pakai terek V2R lebih enak kenapa tiga liat tap tengah agak minggir dikit baru ke ground kita lihat kepala 400 Hai ya 400 kita pakai lima word aja ini kalibrasi ini kalibrasinya mentok pasti bagus disini guys kita lihat kita lihat kalibrasinya liar ini powernya 5W SWR nya masih satu banding satu banding kosong guys kita lihat kepala satu kepala dua dulu 250 hingga rata sekali kayaknya punya rekan Purjo kita lihat kalibrasinya kalibrasinya kenapa saya selalu lihat kalibrasi dan melihat matching karena anten yang enggak met enggak bakal bisa keterima di mana-mana guys jadi komplain kenapa enggak buat recek kalau anten bagus sudah met sudah lari RF nya lari buat nge-break cari posisi yang bagus pasti bagus ya jadi kalau jangan kalau satu rakit anten buat recek kemana 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 udah terbukti jenis seperti ini bisa kita yang jelas Hai metnya gas di kepala dua yang ses kita yakin aja kalau anten kita ipedansian udah dapet seperti ini guys jadi kalau ada orang komplain sampai mana-mana di ya dicoba cek sendiri aja gitu loh maksud saya begitu karena katakan enggak pernah komplain sama Heisler yang asli harus testimoni dulu Heisler sudah terbukti bagus tinggal dipasang di atas 12 meter gitu aja simple gitu loh kita lihat di kepala kosong ya guys ya kita agak ngobrol-ngobrol jawab counteran temen-temen kepala kosong eh kepala satu 100 kita lihat kalibrasi dulu bagus banget kalibrasinya mentok ya kita lihat powernya berapa powernya 5W utuh masih met ya kesimpulannya anten yang sudah mendekati ipedansi 50 Ohm dan dia mempunyai RF balik disini juga sama itu kalau dinaikkan mencari posisi yang tepat dengan ketinggian yang tepat minimal 6 meter pasti akan bagus jadi kalau kita merakit anten setiap kering rakyat seluruh recek tiap kali recek ya pabrik capek itu ada seribu anten di gudang sudah bateri cek semua gitu loh buat temen-temen ya jangan patah semangat untuk berinovasi yang jelas saya simpulkan menggunakan bahan V2R lebih bagus guys juga informasinya eh powernya dapat 50 sampai 500 Watt jadi anten ini buat pakai booster gitu ya buat tabrak tabrakan nggak apa-apa kalau yang V2R basicnya gitu oke temen-temen sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba